Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Tapak Muslimin, pada video kali ini kita akan membahas bukti kecintaan Rasulullah s.a.w kepada umatnya. Dasyatnya cinta Rasulullah s.a.w kepada umatnya. Mungkin di antara umat Islam banyak yang belum tahu bahwa Nabi Muhammad s.a.w sangat mencintai umatnya. Saking cintanya kepada umatnya, beliau selalu memohon kepada Allah s.w.t. agar menyelamatkan umatnya. Hidupnya penuh dedikasi kepada umat, waktunya habis untuk memikirkan kemaslahatan umatnya, Berjuang untuk umat, mengorbankan air mata dan darah, bahkan nyawa dipertaruhkannya untuk umat, Sampai di ujung hayatnya umat yang jadi prioritas perhatiannya. Di akhirat pun, umat yang beliau cari untuk diberikan syafaatnya, cintanya benar-benar tulus kepada umat. Berikut beberapa bukti nyata kecintaan Rasulullah s.a.w kepada umatnya. 1. Berdoa untuk umatnya setiap sholat. Ada kisah menarik yang terekam dalam banyak kitab hadis, salah satunya apa yang tertulis dalam kitab sahihnya Imam Ibnu Hiban. Diriwayatkan bahwa Nabi s.a.w sedang berbincang santai di rumahnya bersama Syedah Aisyah radiyallahu anha. Beliau Aisyah mengatakan, Ketika aku memandang wajah Nabi Muhammad s.a.w terasa ketenangan dalam diri, lalu aku katakan kepada beliau, Ya Rasul, berdoalah kepada Allah untukku. Kemudian Nabi Muhammad s.a.w mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Mendengar doanya Nabi Muhammad s.a.w itu, Aisyah kemudian tersenyum lebar dan tertawa, Saking senangnya, sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian beliau mengatakan, Senangkah engkau dengan doaku tadi? Sayidah Aisyah menjawab, Bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah? Beliau kemudian meneruskan, Demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap salat, hadis riwayat Ibn Hibad. Pedulinya Rasulullah s.a.w kepada umatnya. Padahal setiap hari sudah berda'wah menyampaikan syariat agar umat terhindar dari perbuatan zalim dan dosa bahkan kesyirikan. Tapi toh, kalaupun tetap ada umatnya yang menolak da'wah dan akhirnya jatuh pada kemaksiatan, Masih juga didoakan oleh Rasulullah s.a.w. 2. Tetap mendoakan walau dizalimi. Mungkin semua kita ingat bagaimana cerita Rasulullah s.a.w. Yang datang ke ta'if untuk berda'wah, Ali-ali pesan dan nasihatnya didengar, Nabi Muhammad s.a.w. Malah mendapatkan lemparan batu yang akhirnya melukai wajah dan tubuhnya. Lalu datanglah bantuan dari Allah dengan diturunkannya malaikat Jibril s.a.w. Jibril menawarkan jasa pelayanan untuk beliau guna membalas apa yang sudah dilakukan oleh bangsa ta'if yang tidak menghormati Nabi sama sekali. Jibril menawarkan kepada Rasulullah untuk menghancurkan kaum ta'if tersebut dengan gunung yang siap diangkat. Bagi orang yang sedang dalam keadaan terdesak dan dalam posisi lemah, tentu tawaran tersebut sangat baik untuk diterima, agar mereka orang-orang zalim tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu akan berbalik kepada mereka berupa penderitaan. Itu watak manusia biasa yang maunya jika dizalimi akan balas menzalimi juga, tapi berbeda dengan Nabi Muhammad s.a.w. Bukannya mengamini apa yang ditawarkan oleh Jibril s.a.w. Beliau justru menolak dan memilih untuk mendoakan kaum ta'if tersebut. Darah akibat luka masih mengalir di wajahnya. Rasulullah mengangkat tangan lalu mengatakan, Allah tidak mengutusku untuk menjadi orang yang merusak dan juga tidak untuk menjadi orang yang melaknat. Akan tetapi Allah mengutusku untuk menjadi penyeru doa dan pembawa rahmat. Ya Allah, berilah hidayah untuk kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat al-bayhaki dalam syuab al-iman. Indahnya ahlak Rasulullah di waktu dan kondisi yang secara manusiawi sangat wajar orang itu marah setelah mendapatkan banyak luka akibat kezaliman orang lain. Tapi Nabi Muhammad s.a.w. memang tidak diutus untuk membalas keburukan dengan keburukan. Tapi beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai agen kebaikan dan penyebar kasih sayang. 3. Selalu memohon keselamatan umatnya. Kalau ditanya tentang siapa orang yang paling mengasihi diri kita, normalnya kita akan menjawab ia adalah ibu kita semua. Itu benar dan tidak salah. Akan tetapi kita juga harus tahu bahwa Nabi Muhammad s.a.w. jauh lebih sayang dan paling mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini. Dalam sebuah riwayat yang masyhur, termasuk riwayat Imam Ahmad dan juga dalam Musanaf ibn Abi Syaibah, disebutkan bahwa setiap malam dalam salatnya, Nabi Muhammad s.a.w. tidak berhenti meminta kepada Allah untuk memberikan ampunan pembebasan azab untuk umatnya. Beliau Abu Zar radiyallahu anhu mengatakan, Aku mendengar Nabi Muhammad s.a.w. satu malam dalam salatnya, Ia membaca dan mengulang-mulan firman Allah di setiap ruku dan sujudnya. Jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya memang engkau maha pengampun lagi maha bijaksana. Surah Al-Ma'idah ayat 118, Abu Zar radiyallahu anhu kemudian bertanya, Wahai Rasul, sejak malam tadi engkau mengulang ayat itu di setiap ruku dan sujudmu, sampai waktu subuh datang, ada apa gerangan? Nabi Muhammad s.a.w. menjawab, Aku memohon syafaat kepada Allah untuk umatku, dan itu dikabulkan olehnya bagi mereka yang tidak menyekutukannya. Hadis Riwayat Ibnu Abi Shaibah dan Ahmad Kemudian Nabi s.a.w. mengangkat tangan sambil menangis dan mengatakan, Ya Allah, umatku, umatku. Akhirnya Allah mengutus Jibril untuk menemui Muhammad tentang sebab kenapa Rasulullah s.a.w. menangis, Kemudian Jibril s.a.w. datang menemui Nabi tentang apa yang membuatnya menangis, dan Jibril pun tahu apa itu, dan Allah berfirman, Wahai Jibril, datang temuilah Muhammad dan katakan kepadanya bahwa kami akan membuatnya ridho dengan apa yang kami takdirnya untuk umatnya dan kami tidak akan menzalimimu. Hadis Riwayat Muslim Saking sayangnya Rasulullah s.a.w. kepada umatnya, beliau tak pernah ridho umatnya mendapatkan azab, Karenanya dalam setiap kesempatan berdoa, beliau selalu memohon kepada Allah s.w.t. untuk menghindarkan azab dari umatnya. Demikian beberapa contoh nyata kecintaan Rasulullah s.a.w. kepada umatnya. Semoga Allah memberi kita taufiknya agar dapat mencintai beliau, menghidupkan sunahnya. Meneladani beliau dan memperbanyak salawat kepada beliau, Allahumma s.a.w. ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di akhirat kelah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Junjungan kita Rasulullah s.a.w. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.